Beda adab Anissa Pohan dan Adelia Pasya nonton Indonesia vs Argentina, kelihatan mana yang egois? Sederet artis ikut menyaksikan pertandingan persahabatan antara timnas Indonesia vs Argentina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senin 19 Juni 2023. Sosok yang cukup menjadi sorotan saat menonton laga sepak bola tersebut adalah Anissa Pohan dan Adelia Pasya. Tak sekedar disorot, Anissa Pohan dan Adelia Pasya bahkan dibanding-bandingkan. Karena attitude dan sikap keduanya saat nonton pertandingan sepak bola cukup kontras. Bila diperhatikan, Anissa Pohan datang bersama suami dan anaknya, yakni Agus Harimurti Yudhoyono dan Almira Yudhoyono. Mereka tampak memakai jersey timnas Indonesia berwarna merah. Seru banget berkesempatan untuk nonton langsung pertandingan persahabatan antara timnas Indonesia vs Argentina. Begitu bangganya kepada timnas yang sudah bermain sangat baik dan begitu tangguh dalam menghadapi sang juara piala dunia. Kami sebagai supporter hampir habis teriak membeli semangat timnas dengan yel-yel dan ombak manusia. Seru, kompak dan hanya sepak bola bahasa universal yang menyatukan kita semua. Garuda didadaku, salam olahraga, tulis Anissa Pohan. Berbeda dari Anissa Pohan yang memakai jersey timnas Indonesia, Adelia Pasya istri Pasya Ungu malah memakai baju yang diduga atribut partai. Tak sendiri ia datang bersama rombongan yang tergabung dalam partai PAN. Mulai dari Pasya Ungu, Uya Kuya, Astrid Kuya, Baby Z hingga Zulkifli Hasan. Adelia Pasya dan rombongan bahkan menyempatkan diri untuk bernyanyi dan berjoget lagu PAN 12 tahun terdepan bangun rakyat. Nonton bola Argentina vs Indonesia bareng Blue Squad Official dan Ketum Zulkifli Hasan, kesayangan kita semua, tulis Adelia Pasya. Sedara netizen langsung membanding-bandingkan cara Adelia Pasya dan Anissa Pohan nonton pertandingan sepak bola antara timnas Indonesia vs Argentina. Mereka tak habis pikir dengan Adelia Pasya yang menonton bola pakai atribut partai. Nah gini ya Anissa Pohan yang benar, nonton sepak bola yang notabene olahraga copot semua atribut partai. Jangan kaya yang sebelah, malah full atribut putih-biru. Pakai lagi shial tulisan partai, komentar netizen. Dukung timnas itu pakai kaos timnas Indonesia, jangan pakai baju partai, imbu netizen yang lain. Gini amat ya, ini parpol kok alay banget ya, yakin yang begini bisa ngurus Indonesia. No, timpal netizen lainnya. Di saat supporter klub lokal menghilangkan atribut kedaerahan dan mendukung atas nama Indonesia, eh muncul rombongan partai yang malah dengan egoisnya menunjukkan atribut partai. Dan mengkampanyekan lagu-lagu partai serta tokohnya. Mana Indonesianya mau dukung sepak bola, apa kampanye colongan? Situa, ras, tulis netizen yang lain. Serius kestadion pakai atribut partai? Sumpah muak gue dengan orang-orang yang gak peka dengan situasi yang justru memanfaatkan momen untuk kepentingan diri dan golongannya sendiri. Anda itu ngerti gak ini event apa? Sebagai supporter bola, saya dan mungkin banyak supporter bola lainnya kecewa. Imbu netizen lainnya. Dukung timnas itu pakai kaos timnas Indonesia. Jangan pakai baju partai. Komentar netizen. Tak tinggal diam Adilia Pasya membalas komentar netizen tersebut dengan cara yang cukup menohok. Siapa aja boleh nonton bola. Garuda didadaku, balas Adilia Pasya. Terima kasih telah menonton!